Halo sahabat Kompas.com, balik lagi sama saya. Kali ini kita bakal ngebahas motor baru, yaitu Benelli Panarea 125. Benelli Panarea 125 ini pertama kali meluncur di EMS Hybrid 2021. Tapi waktu itu motor ini tidak ada di sesi test ride, karena pihak Benelli tidak menyediakannya. Nah, setelah beberapa lama, akhirnya Kompas.com bisa menjajal motor bergaya retro ini. Seperti apa? Impresinya? Ikutin terus ya. Keadilan Panarea ini menarik untuk Benelli, karena akhirnya Benelli main skutik lagi. Sebelumnya skutik Benelli itu ada seta, tapi sekarang ada yang retro lagi, yaitu Panarea. Kalau kita bicara desain, sekilas tampilannya mirip Vespa. Orang juga mungkin melihatnya ini Vespa, atau Kimco Light 150. Tapi ini adalah Benelli. Kita lihat dari lampu depannya dulu. Ini sebenarnya nggak bulat banget, tapi seginam. Dan ini tampilannya menarik buat saya, karena disininya itu pakai list. Dan ini listnya bukan chrome, tapi abu-abu metallic, silver metallic gitu. Dan disini itu dia udah pakai DRL. Jadi ada atas-bawah. Bawah itu lampu dekat, atasnya lampu jauh. Dan disini ada DRL-nya. Ini cantik sih menurut saya. Jadi ada reflektor-nya ada dua. Terus bagian dasinya. Ini juga simple. Nggak banyak gaya, nggak banyak lekukan. Simple. Sampai ke bagian hidungnya. Ada lubang angin disini, lubang udaranya. Dan sennya juga. Sennya itu bentuknya vertikal. Dan udah model tanem. Ini sejajar sama bagian tamengnya. Untuk lampu depan dan sennya semuanya udah LED. Abis itu kita berlanjut ke bagian belakang. Bisa dilihat bagian deknya itu warnanya coklat. Jadi sesuai dengan temanya, tema-tema retro. Begitupun dengan joknya warna coklat muda. Untuk bagian belakang atau tepong belakangnya. Sebenarnya tidak persis membulat. Tapi masih ada sudut-sudut tajamnya juga. Ada emblem Panarea yang mengesankan kesan mewah. Kemudian sen belakangnya juga model tanam. Jadi selara sama bodi. Semuanya sudah LED. Dan bentuknya horizontal. Terbalik sama sen depannya. Untuk lampu belakang. Bentuknya sederhana. Dan tidak melebar. Tapi justru agak vertikal ke bawah. Bentuknya sederhana dan menarik. Ini adalah bentuk-bentuk yang fungsional. Untuk handle belakangnya bentuknya cukup unik. Karena seperti terbelah. Dan desain ini juga desain yang fungsional. Karena nantinya pembunceng belakang gampang untuk memegang handle. Detail lain yaitu di dekat pelat nomor itu terdapat reflektor atau mata kucing. Sebenarnya ini sederhana. Tapi mampu membuat detail-detail yang menarik. Karena membuat motor lebih mudah terlihat di waktu malam hari. Untuk kaki-kaki. Suspensi depan menggunakan model teleskopik. Peleknya itu 12 inci. Ban depan itu 100 per 90. Sedangkan ban belakangnya 110 per 90. Jadi bentuknya agak tebal. Dan ban yang dipakai merknya YRC. Untuk desain pelaknya menggunakan model rapat. Dan membuat tampilannya lebih mewah. Pengereman depan memakai sistem disc brake. Cakramnya diapit oleh kaliper. Membuat pengereman lebih maksimal. Berbeda dengan skutik-skutik Jepang model baru yang sudah menanggalkan kickstarter. Tapi banner di Panarea ini masih dilengkapi dengan engkol kaki. Jadi ini berguna buat kalian yang males ngecek-ngecek aki. Kalau akinya suak masih bisa pakai starter kaki. Nah untuk pijakan kaki pembonceng. Menurut saya ini salah satu detail yang bagus. Karena gampang sekali ngebukanya. Tinggal dipencet. Tak suka buka. Dan nutupnya juga sama. Jadi gampang dibuka oleh kaki. Untuk kaki-kaki belakang. Itu tidak jauh berbeda dengan yang depan. Hanya saja pengereman yang belakang itu masih menggunakan tromong. Instrumen kluster Benil Panarea menggambungkan antara desain analog dan desain digital. Seperti yang kita lihat di bagian atasnya itu ada penunjuk bensin atau fuel meter. Kemudian ada jam. Ada odometer. Ada trip meter. Dan bisa kita atur dari bagian sini. Ini odometernya pakai mile. Kalau yang tadi kilometer. Dan ini jarak tempuhnya. Trip A dan trip B. Di sebelah layarnya ini ada penunjuk-penunjuk kondisi mesin. Termaksud lampu jauh. Di sini ada sen. Dan speedometernya di sini masih pakai model analog. Untuk bagian pangkal stang kiri tidak jauh berbeda dengan produk skutik yang lainnya. Di sini ada tuas untuk lampu. Ini ada sen. Dan di sini ada klakso. Yang menarik adalah pangkal stang bagian kanannya. Karena skutik ini dilengkapi dengan engine cut off seperti motor-motor sport. Kemudian sudah ada hazard. Dan di sini untuk starter. Benel di Panarea masih menggunakan sistem kunci manual. Tapi di sini sudah dilengkapi kunci kombinasi. Di sini pakai kunci magnet. Dan untuk membuka jog itu mudah. Karena ada tombol di bagian sampingnya. Ini adalah bentuk bagasi Benel di Panarea. Sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi cukup untuk menyimpan beberapa barang. Di sini lubang untuk isi bensin. Di sini romer rangkanya. Seperti kayak kebanyakan skutik-skutik lain. Benel di Panarea memiliki dua glove box. Yang itu ada di kanan dan bagian kiri. Untuk bagian kiri tersedia colokan. Yaitu soket untuk charger. Dengan spesifikasi 2V, 2A, 10W. Dan dia sistemnya sudah pakai USB. Jadi tidak perlu pakai adapter lagi. Jadi pengendara bisa langsung ngecas gawainya. Atau HP-nya atau smartphone-nya di sini. Oke sekarang kita bakal nyobain posisi duduknya. Untuk diketahui tinggi badan saya itu 168. Dengan berat 79 kg. Posisi duduk saya ini bisa menapak dengan sempurna kedua kakinya. Tapi saya duduk agak di depan. Kalau agak ke belakang. Duduknya agak jinjit. Tapi overall. Buat tinggi 165. Itu masih enak motornya. Karena tidak terlalu tinggi. Untuk posisi lengan kesetang. Menurut saya nyaman. Karena sikunya juga tidak terlalu tegang. Masih kendur. Posisi kaki juga nyaman. Walaupun decknya turun. Tapi itu tidak licin. Posisi kaki kita masih cukup kuat. Untuk joknya sendiri. Menurut saya itu busahnya agak keras. Bukan keras. Agak keras. Tapi suspensi belakangnya itu empuk. Jadi. Saling melengkapi lah. Nah sahabatkompas.com. Karena tadi kita udah bahas soal desainnya. Dan segala macemnya. Fitur-fiturnya. Dan detail-detailnya. Sekarang kita bakal nyobain motor ini. Buat muter-muter sebentar. Seperti apa sih pasannya motor ini? Nah sahabatkompas.com. Tadi kita udah ngebahas soal desain. Kita udah ngebahas soal fitur. Dan rasa berkendara. Sekarang ke kesimpulan. Jadi menurut saya. Motor ini menarik. Karena Benelli akhirnya main skutik lagi. Dan yang dibawa adalah skutik retro. Yang pemainnya gak banyak di Indonesia. Karena dia desainnya retro seperti ini. Orang bakal mikir dia saingannya Vespa. Memang benar kalau secara desain. Tapi kalau secara harga bisa jadi bukan. Karena harganya dia beda jauh dengan Vespa. Harganya dia sendiri yaitu 24 jutaan. Jadi bisa terpaut cukup jauh sama Vespa. Kalau soal harga. Dia bisa bersaing dengan Scoopy sebenarnya. Walaupun untuk mesin jauh lebih besar daripada Scoopy. Jadi menurut saya. Motor ini bisa jadi pilihan. Buat teman-teman. Buat sahabat-sahabat kompas.com. Yang suka dengan gaya-gaya motor. Skutik retro. Tapi dengan harga yang relatif. Lebih terjangkau. Nah segitu dulu. Review kompas.com kali ini. Untuk teman-teman. Untuk sahabat kompas.com. Jangan lupa untuk like. Comment dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.